Halo, what's up abro? Welcome back to Benci Gituin Gaming! Oke lah cuy ya, lama nggak ketemu ya. Lebih tepatnya satu mingguan lebih, gue nggak ada record ataupun upload ya. Kalau upload kemungkinan baru mau satu mingguan, tapi aslinya recordnya itu sudah sekitar satu mingguan lebih. Karena gue lagi kemarin-kemarin itu lagi sakit ya, jadi dirawat inap. Nah ini gue baru bisa balik lagi, baru nge-record lagi nih di tanggal hari ini, hari Jumat tanggal 25 ini fresh video pertama gue setelah dinyatakan bisa untuk aktivitas tapi nggak bisa aktivitas berat dulu. Jadi gue baru bisa record, baru sekarang. Dan mohon maaf gue sebesar-besarnya buat semua brotherhood yang mungkin di Youtube nggak tahu mungkin ya karena gue nggak ada posting di komunitas, tapi di Instagram itu sekitar 3 atau 2 hari setelah gue... Apa ya, hitungannya sudah dinyatakan lumayan fit sedikit, baru gue bisa megang HP lagi ya. Jadi ini gue ngomong agak gago-gago, mohon maaf sebesarnya nih ya. Karena ya, setelah ya. Nah, gue baru bisa posting itu di Instastory itu sekitar 2-3 harian setelah dinyatakan sama dokternya untuk bisa nih untuk aktivitas sedikit ya, tapi masih dirawat di rumah sakit. Nah, gue posting di Instastory Instagram. Nah, jadi gue lupa untuk nge-posting di Youtube. Nah, di Youtube itu jadi nggak ada upload, jadi banyak yang nanyain ya, banyak yang nanyain. Kemana nih bang? Pensiun nggak bang? Nge-Youtube? Nggak pensiun, brother gue ya. Pensiun mungkin kalau misalnya memang sudah disuruh sama pencipta, cukup sampai di sini aja, bukan? Nah, itulah ya. Tapi tampaknya sama pencipta masih ngasih kesempatan lagi dan lagi kepada saya, oke? Bro, ya jadi di video kali ini mungkin nggak main game ya, jadi gue bakal nge-gaca-gaca ya, kalau nge-gaca-gaca sedikit soalnya ini ya, aspiran nih, nih. Aspiran United nih, ya. Ini gue ada tiketnya, ini diisikan sama anggota-anggota gue ya. Jadi gue nggak sempet untuk buka-buka nih. Aman, aman, aman. Jadi kan kalau kalian yang lihat di video-video gue yang kemarin aspiran part 1, itu kita dapet Layla ya. Eh, Layla dapet Fanny ya. Tapi di sempetan kali ini gue mau usahain, itu dapetin Layla-nya itu ya. Jadi kita langsung aja tes ya. Ini kalau nggak salah gue itu ada sekitar berapa tiket aspirans ya. Ya nggak tau. Nah, tuh, ada 14. Mantap. Ada 14 aspirans. Nah, langsung aja ya. Kita buka, langsung buka 10 kali kayaknya mantap ya. Buka 10 kali lah. Penasaran gue, ada bisa dapet nggak nih? Layla-nya. Tidak apa-apa? Gue kira Layla lho. Batrix ternyata, cuy. Buset dah. Batrix sih terdapat. Sama apa lagi? Oh, sama Cyclops Saber. Saber Squad. Oh, bingungnya di sebelah kiri ya. Oke. Jodohnya kemana? Iya, di tengah. Mantap. Mantap. Biasa seperti biasa ya. Event dari Moonton ya. Di sini kalau di riwayat skin. Press pool. Ini sih untuk Epic Collector semua sudah punya ya. Di akun utama yang punya gue yang solo full solo ini. Sudah punya semua nih. Sombong amat. Termasuk spesialnya sudah semua kayaknya. Masa. Spesial, elite. Iya, elite tadi yang terakhir nih si Batrix. Normal apa lagi ya? Normal udah semua. Sudah semua, cuy. Tapi nanggung ya untuk bisa dapetin itu Layla ya. Nanggung banget loh. Karena ini skin-nya keren sih. Jadi gue pingin banget ya. Kita langsung aja kita gunakan 6 diamond. Tepat 40 diamond. Nggak kan sih gue, cuy. Nanggung aja ya. Siapa tolong? Saya dapet. Tapi kayaknya nggak mungkin nih. Dih. Saya klop sabar, sekuat lagi cuy. Berset. Bersetnya di ujung sebelasnya. Sana. Tengah ya. Sekali lagi ya. Si bisa lagi. Buka lagi. Nah ini harusnya sih. Dapet ya. Oh, dapet 2 skin Epic kita cuy. Sabar, sekuat. Sama mau scope Epic. Jadu tengah sih harusnya nih. Oh iya. Jadu tengah dan ini tuh. Lailanya cuy. Siap. Kita dapet Laila Wibu cuy. Oke, kita dapet Laila Wibu. Ih. Wibu. Harusnya udah semua ini ya. Udah lengkap semua ya. Ini kita dapet 2 tuh. Tuh, kita ada lagi cuy. Masih ada ininya. Apaan cuy. Nih, masih ada 4 tuh. Ada. Dipake buat apa ya 4 biji. Ya gak tau. Dapetnya ya. Cudu punya semua skinnya ya otomatis. Bakal jadi kayak ginian cuy. Bakal jadi sampah-sampah doang tuh. Tuh, dapetnya skin. Nah masih ada lagi satu tuh. Dapet skin lagi, dapet lagi 1 biji lagi. Gitu-gitu ya terus. Nah ini habis dah. Nah ini habis cuy ya. Harus pake di Amun sudah. Udah habis tuh. Udah habis. Kita dapet Lailanya. Terus apalagi ya. Yang gak tau. Ini apa ini. Klem. Wah ada klem. Stop. Stop. Apin ternyata ya. Ini lagi udah. Terus. Ada sedikit cerita. Buat yang. Mungkin mau tau ya. Gua itu sakitnya. Sakit. Kena Corona. Cuy. Kena Corona. Untuk variannya sih gak tau ya. Cuma kalau dari efek-efeknya. Efek-efeknya yang gue rasakan. Sepertinya sih. Omni. Omnik naik ya. Omnik naik cuy. Jadi. Di video kali ini kayaknya gue cuma curhat-curhat aja ya. Santuuuuy. Curhat-curhat aja. Udah itu udah. Ada lagi gak eventnya ya. Ya gak tau. Beli ya. Draw lagi. Ini gue draw. Wah nih. Ini draw-nya adalah. Sudah 89 lucky point ya. Jadi. Sudah 89. Dia mentepnya 90. Ini kalau kita klik ini mentep 90. Nah. Sudah 90. Nah. Kita tinggal buka. Draw satu kali. Itu sudah fix. Dapat skin. Sudah sih. Sudah punya semua skin ininya ya. Skin. Epic Venomnya sudah punya semua. Specialnya udah. Elite-nya udah. Sudah semua cuy. Gak ada. Ya gak dapet apa-apa ya. Jadi fragment ya. Gue kira masih ada. Waduh. Sudah punya semua cuy. Buka aja ya. Dapatnya Mamang Agus ya. Oke. Dia bakal jadi kembali 0 lagi. Ya jadi. Gue masih bingung sih. Mau ngomong apa ini cuy ya. Jadi kalian bakal ngeliat video ini. Kayaknya kebosan ya. Kayaknya gue belum pulih banget. Jadi. Gue dapet hehehe not bad. Ini apa ini? Ya gak tau. Ih ada alu cardnya cuy ya. Udah tau ya Bang. Oh. Ada tilt of the fall tuh. Aduh. Ada tilt of the fall. Nanti lah ya. Aman aman aman. Kita review aja ya. Oke. Kita tes review Layla ya. Oke. Gue cobain dulu lah. Jadi kok di in game itu. Gue terakhir main tuh nih. Iya brawl ya. Betul. Main Cecilion tuh tanggal 17. Terakhir gue main. Ke Cecil. Main brawl. Sekarang itu pertandingan ranknya. Baru 78 ya. 78 rank. Session ini. Tiga saja. Ini temen-temen yang nanya gitu kan. Ini temen-temen yang nanya gitu kan. Abang lu. Misalnya nanya kan. Abang lu gak vaksin emangnya. Gue sih sebenarnya pingin ya. Vaksin ya. Pingin banget vaksin. Karena gue itu sudah beberapa kali ketemu dokter spesialis itu. Untuk memastikan. Karena gue itu apa sebutannya. Comorbid. Comorbid atau apa gitu. Coba kalian korensi benar-benar salah ya. Jadi punya penyakit lain. Nah sakit gue itu. Brungitis. Itu alergi di paru-paru. Jadi gue itu alergi. Karena pekerjaan gue yang dulunya. Jadi dulunya itu gue itu kerja di tambang. Ya mungkin buat beradud yang lama. Sudah pada tau ya. Gue itu dulu kerja di tambang. Orang lapangan. Nah jadi rutinitas setiap hari. Setiap hari lah pokoknya. Bukan hari-hari lagi. Setiap hari pokoknya selama kerja. Dari 2012 sampai 2018 itu. Ya pasti setiap hari kena debu lah. Makan debu, makan debu, makan debu. Jadi paru-paru gue itu. Kena yang namanya bronchitis. Jadi alergi gitu lah. Lihat langsung aja kita pick ya. Layla ya. Kita layla. Kita pakai spell flicker aja. Kita ke godland. Nah jadi gue itu kena bronchitis. Maka karena itu gue gak berani untuk vaksin ya. Karena sakit paru. Tapi kalau boleh cerita ya. Sakit gue yang kemarin itu sebenarnya parahnya bukan di. Karena coronanya. Kan gue coronanya gitu. Bukan karena koronanya. Bu ini sekenapa nih. Beritahu ya bang. Itu pria sekenapa nih tuh. Ya gak tau. Nah jadi gue sakitnya itu bukan. Sakitnya itu parahnya bukan karena coronanya ya. Karena efek dari sakit lainnya tuh lho. Jadi gue itu pas masuk ke rumah sakit itu. Dikit curhat lah ya. Agak sedih ya. Kenapa gue luang sedih. Karena gak semua ya. Gak semua dalam kutip gak semua. Cuma mungkin oknum-oktumnya. Beberapa pihak-pihaknya gitu kan. Itu bikin rumah sakit itu. Di mata gue tuh jadi. Bukan tempat orang berobat ya. Tapi kayak semacam perusahaan lah. Kayak perusahaan gitu. Kenapa gue bilang perusahaan. Ketika gue kena efeknya. Gue itu langsung disuruh sama istri gue. Untuk ke rumah sakit. Parah gila gue ke rumah sakit. Misalnya M lah ya. Rumah sakit M. Sampai disana. Itu posisi. Jantung gue itu. Berdebarnya sangat kencang ya. Sangat kencang banget. Nah. Terus yang gue rasakan itu sesak. Sesak di nafas. Sesak nafas lah. Nah itu gue. Sudah nyampaikan tuh. Keperawat-perawatnya. Minta keperawat-perawatnya. Itu gue langsung ditaruh di. UGD ke IGD ke. Itu sebutannya. Terus itu. Gue udah minta oksigen. Tapi mereka. Kayak ngulur tuh loh. Harus. Harus swap dulu. Nah. Pernyata gue bilang gue itu sesak nafas. Enggak pun diswap dulu. Tapi ternyata. Disuruh dulu. Istri saya tuh. Untuk ngisi-ngisi data. Entah bayar dulu. Jadi enggak. Diprioritaskan. Mau urusan. Ini mohon maaf nih. Mau. Mau meninggal kah. Ya mereka gak ngurus lah. Karena. Disitu gue udah bilang. Gue sesak nafas banget. Jantung gue berdubar kencang banget. Karena gue bawa alat. Yang untuk ditaruh di jari. Untuk melihat tekanan. Denyut nadi. Itu tinggi banget. Lihat. Ya apa ya. Ya gak tau. Ya mungkin ya. Ognungnya mungkin ya. Ognungnya yang jaga mungkin. Yang lagi bertugas. Mungkin kayak gitu mungkin gak. Jadi bukannya. Peritaskan dulu. Pasien yang datang ini. Tapi. Malah. Dibiarin gitu aja. Jadi gue itu cuma dikasih baring doang. Sementara gue sesak nafas parah gitu. Sementara gue sesak nafas parah. Tapi setelah. Ada sekitar setengah jaman. Setengah jaman. Barulah. Barulah mereka ini. Ngeswap gue. Ngeswap. Ya. Setelah diswap. Ya kan. Itu ternyata. Positif. Ya kan. Waduh sakit deh. Nah diswap positif. Mereka nyatakan. Kalau gue itu. Bersetik Corona. Dan gak bisa. Ditanganin disitu. Jadi gue minta kan. Kalau memang gak bisa di tanganin. Misalnya. Pinjamkan oksigen lah. Gitu kan. Untuk pertolongan awal gitu loh. Tapi enggak. Mereka malah. Malah. Menurut gue. Untuk pergi. Ke. Ini. Dirujuk ke rumah sakit lain. Nah. Katanya ini. Dekat tuh. Ada. Oke aja katanya kan. Oke lah. Karena memang. Gak ada pertolongan juga. Enggak dikasihkan. Itu gue. Sudah posisi. Sudah sesak parah. Badan sudah. Kayak kesemutan gitu. Mereka juga. Nggak ngasihkan oksigen. Kayak gue bilang tadi. Yaudah lah. Gue pergi. Masakan aja. Pergi ke. Ternyata. Sampai deras. Datang ke. IGD nya. Info dari mereka. Kalau. Ruangan mereka lagi dibersihkan. Jadi mereka gak nerima pasien corona. Sudah perginya lumayan jauh kan. Dari rumah sakit. M. Ke rumah sakit P. Ini kan. Dibilang. Ternyata gak bisa nanganin. Lagi dibersihkan. Ternyata dirujuknya ke rumah sakit umum. Dari rumah sakit P. Ke rumah sakit umum ini. Itu. Dari ujung. Ujung ke ujung. Jadi kota gue nih ya. Dari ujung A. Ke ujung Z. Dari ujung ke ujung. Jauh banget. Karena posisi gue. Gak dikasihkan oksigen. Sama sekali pokoknya. Ya dibiar gitu aja lah. Langsung disuruh pindah. Pergi aja gitu. Kamu bilang apa? Tiga orang cuy. Tadi gue sampe di rumah sakit umum. Disanalah baru gue ditolong ya. Sampai saat itu. Ya alhamdulillah. Langsung di. Tangani ya. Langsung dikasihkan oksigen. Karena yang gue butuhkan pas. Hari kejadian itu. Itu oksigennya sebenarnya. Oksigennya. Cuman ya gue gak tau ya. Apakah yang prosedurnya dari. Pihak rumah sakitnya kah. Yang mungkin memprioritaskan. Apa ya? Yang gak tau. Prioritaskan apa ya sebutannya cuy. Dihung gue gue cuy. Agak miris sih. Jujur aja agak miris. Gue sih. Agak mikirin gimana. Orang-orang lain yang mungkin. Mungkin. Ada pengalaman kayak gue gitu loh. Halo guys. Takut ya kamu. Baru mau kita fight. Ada lagi Johnnya. Johnnya bawa odit lagi cuy. Aduh. Mau jadi jagoan lo. Aduh selesai dia. Luka ini. Luka ini. Luka ini. Nah lunas cuy ya. Tadi gue dikeroyok. Gantian. Sekarang kita keroyok dia. Iya 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 iya. Jadi ini gue posisi lagi di isoman ya. Aman aman aman. Di isoman. Nah ini gue baru bisa. Hari ini. Untuk coba nge-report. Gue minta kalau keluar disana sih. Kita push dulu yuk. Eh ada orang tuh. Aduh. Kau ngajar ciannya. Aduh mati gue. Loh. Kok gue yang mati cuy. Ya gak tau. Ya ampun. Loh. Ini apa? Kalian tau sampah? Ini sampah. Surin. Namanya surrender bro. 130 loh. 130 cuy. Dapet coklat kita. Dapet coklat kita cuy. Oh AFK. Ini nya. HC nya cuy. Ya recoknya malah AFK. Aduh. Bisa nya. Surrender lawannya cuy. Lol. Kita dapet coklat lagi. Buh. Parahnya. Kurang awak. Awak. Menang gitu cuy ya. Buset parah. Nge-review skin. Ini skinnya membawa keberuntungan ya cuy ya. Kita mainnya sabun. 1-3 baru menit 6 sih. Ya baru di early ya. Baru menit 6. Tapi surrender lawannya. Karena mungkin ya berat ya. Karena AFK satu orang. Apalagi yang AFK. Hypernya cuy ya. Nah itulah. Ya si gue baru main solo ranked cuy. Ken. Segitu aja mungkin cuy ya. Video kali ini. Video perdana gue balik lagi nge-record. Bagi lagi mohon maaf sebesar-besarnya. Kalau misalnya selama ini gue ada salah ucap salah kata. Ya mungkin ini juga sebuah pelajaran juga buat gue ya. Titik balik ya hitungannya. Ya sekali lagi disini gue cuma ingin nyampaikan aja. Makasih banyak buat semua Brotherhood. Dimanapun kalian berada. Makasih banyak untuk semua support kalian. Makasih banyak juga buat semua support-support kalian. Di yang tunggu gue setaruh di story. Itu banyak banget yang doain. Supaya kesembuh. Makasih banyak semua buat Brotherhood ya. Sekali lagi gue ucapkan terima kasih banyak. Ya mungkin itu aja untuk video kali ini. Gue gak tau udah mau ngomong apa lagi nih. Mungkin nanti next gue bakal cobain lagi dah Lailahnya. Soalnya tadi Lailahnya percobaan. 1, 3, menit 6, langsung surrender. Coklat lagi. Kayaknya itu skinball reject dia. Oke lah ya. Itu aja untuk konten kali ini. Dan by the way ini ya. Gue hari ini ya. Hari Jumat tanggal 25 ya. Mulai per hari inilah pokoknya. Itu resmi sudah website gue buka ya. Jadi gue buka website untuk top up semua game ya. Jadi game ini nanti ya bakal ada banyak. Bukan cuma Mobile Legends, Free Fire, PUBG, segala macam. Tapi ada semua. Nah dan gue bakal ngambil langsung dari agen resmi. Jadi otomatis harganya bakal jauh lebih murah daripada toko-toko online lainnya. Seperti yang cot-cot-cot, pin-pin-pin. Kalian tau sendiri lah maksudnya apa ya. Jadi bakal jauh di bawah harga mereka. Kalian bisa lihat sendiri. Jadi kalau kalian yang pingin top up. Langsung aja lihat di sini ya. Langsung aja buka website. Nah websitenya langsung aja kalian ketik. Goodparishman.com Nah tuh. Jadi namanya Mr. Goodparishman. Karena sponsorship ya. Sponsorship support power rate by Mr. Goodparishman. Jadi nama websitenya goodparishman.com Nah kalian misalnya pilih di situ. Nanti untuk hari ini mungkin cuma 7, 8, 9 game ya. Ya gak tau. Mungkinan 9 game. Lihat aja. Nanti besok-besoknya bakal update terus. Sampai ada sekitar 40-50 game. Jadi banyak game-game lain yang kalian mau top up. Langsung ada di situ semua. Oke itu aja mungkin buat konten kali ini. Mohon maaf. Kalau misalnya ada kekurangan di video kali ini. Gue bakal usahakan untuk perbaiki lagi di next konten selanjutnya. Aman aman aman. Saya selalu juga untuk semua bergerut. Dan jaga diri kalian semua ya. Semoga yang gue alamin. Gak kalian alamin juga ya. Semoga oknum-oknum yang gue temui. Di rumah sakit-rumah sakit tersebut. Mungkin cuma di situ aja. Gak ada di rumah sakit-rumah sakit lain lah. Amin lah ya. Karena ya. Apa ya. Mungkin kalau orang dalam keadaan kritis ya. Mungkin lebih bagusnya mungkin nyawa prioritas ya. Masa ya yang diprioritaskan isi-isi data dulu. Jadi orang sudah siup. Badan sudah kerumutan semua. Kesemutan semua satu badan. Dan jantung tinggi. Napas sudah putus-putus. Tapi yang ditanyai data-data dulu. Jadi gak pertolongan pertama gitu loh. Ya semoga aja yang gue rasakan. Gak kalian rasakan. Ya itu aja lah. Mungkin ya. Kita ketemu lagi mungkin di next konten selanjutnya. Sehat salam untuk semua Praderut. Sampai jumpa. Salam Praderut. Bye-bye. Sub indo by broth3rmax